Lantas apa dampak diceraikannya Qatar oleh koalisi Arab Saudi? Sebesar apa raksasa ekonomi Qatar di tengah hegemoni Arab Saudi di Timur Tengah? Pecah kongsi negara teluk, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa pecah kongsi artinya sudah mulai split ya, terpisah dan pakai kali ini dipimpin oleh Arab Saudi. Kita lihat bersama negara-negara mana saja, ini adalah eskalasi krisis Timur Tengah. Bahwa ternyata negara-negara yang bersama dengan Arab Saudi, kali ini juga ada Yaman yang akan bergabung juga. Kemudian ada Mesir, ada Yaman, kemudian ada Bahrain, termasuk juga Uni Emirat Arab bersama-sama dengan topnya Arab Saudi akan memutuskan hubungan diplomatik mereka bersama Qatar. Jadi tidak akan ada lagi hubungan diplomatik dengan Qatar. Alasannya seperti yang sudah kita tahu beberapa waktu belakangan, bahwa menuduh Qatar menjadi bagian dan bahkan membiayai aksi-aksi terorisme, kemudian juga ekstremisme dan hal tersebut bila kita runtut ke belakang pada pekan lalu bagaimana Qatar News Agency mendapatkan hack ataupun juga pertas. Dan di sana disebutkan, ataupun Emir mereka, Sheikh Tamim menyebutkan agar memberikan sedikit kelegaan hubungan dengan Iran yang kita tahu bahwa Iran merupakan musuh bersama, musuh bebuyutan dari negara-negara teluk. Dan kemudian hal tersebut membuat sebuah fenomena ataupun sebuah penilaian menurut versi Al Jazeera yaitu media yang dimiliki oleh kerajaan Qatar bahwa hal tersebut tidak memiliki basis fakta. Jadi kita cover both sides. Bahwa menurut Arab Saudi Qatar terlibat, kemudian membiayai aksi teror, kemudian ekstremisme, kemudian memiliki kedekatan dengan Iran hal tersebut menjadi salah satu yang menarik untuk kita bahas. Karena Arab Saudi mengatakan membiayai tapi menurut Qatar sendiri tidak ada basis fakta yang valid untuk menuduh hal tersebut kepada mereka. Tapi apapun ceritanya bahwa kita tahu apabila kita berbicara mengenai Iran, maka akan, atau kita berbicara mengenai Arab Saudi, maka faktanya ada sunni dan siah di sana. Ada sebuah komitmen ataupun juga sebuah pandangan yang berbeda antara negara-negara di teluk dan juga untungnya mereka merupakan negara-negara produsen baik minyak mentah maupun gas alam cair di dunia. Dan hal tersebut menyebabkan sebuah rivalitas tidak hanya terkait dengan ideologi tapi juga dengan uang. Siapa yang bisa bersekutu dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, maka notabene mereka akan lebih lincah untuk bergerak memanfaatkan potensi ekonomi. Baik, dan kita tinggalkan terkait hal tersebut karena ternyata hanya di memiliki waktu sekitar 2 hari untuk Bahrain, bahkan ada yang 2 minggu untuk meninggalkan Qatar. Dan jangan lupa yang menarik adalah penerbangan ke Qatar pun juga akan diban, tidak boleh lagi di sana. Kita bergeser ke sini, ada beberapa hal sesungguhnya yang menjadi salah satu penentu mengapa begitu penting ataupun juga kerajaan bisnis dari Qatar. Kita tahu bahwa Qatar merupakan pemasok LNG terbesar di dunia. Saya tunjukkan pada Anda, kita lihat bersama bagaimana grafis ini per metrik ton. Kita lihat Qatar adalah yang terbesar. Dibandingkan yang lain Australia, Malaysia, Indonesia sedikit, Afrika Utara, Afrika Barat, Rusia dan negara lain. Tapi Qatar adalah yang terbesar. Artinya begitu bergantung dunia untuk LNG dari Qatar. Tidak hanya itu, Qatar juga relatif memiliki kepandaian untuk mengolah kekayaan mereka. Mereka memiliki kekayaan seperti media, misalnya mereka memiliki Al Jazeera. Kemudian ini menambah legitimasi sebuah negara di mata dunia dengan kredibilitas jurnalistiknya. Kemudian kita lihat juga selain itu, dia juga memiliki saham ataupun salah satu saham terbesar di Barclays. Kemudian juga memiliki top 3 sebagai pemilik saham terbesar di VW, salah satu produsen terbesar otomotif dari Eropa. Kemudian tidak hanya itu, dia memiliki lagi saham di salah satu klub bola. Kita lihat juga PSG juga dia memiliki saham. Jadi begitu masif mereka pengelolaan keuangan mereka terhadap kekayaan yang mereka miliki. Dan apa dampaknya? Begitu Arab Saudi mengatakan mengkat hubungannya, memutus hubungannya dengan Qatar, apa yang paling mendapatkan manfaat adalah harga minyak. Langsung mengalami kenaikan. Kita lihat ada WTI, kemudian Brand juga hari ini mengalami kenaikan lebih dari 1%. Langsung, langsung terasa. Karena geopolitik juga membuat kesiapan ataupun juga membuat kekhawatiran di pasar global. Dan apa dampaknya bagi Indonesia ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa dalam APBNP 2017 akan direvisi angka mengenai harga minyak mentah Indonesia ataupun ICP dari 4-5 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya disebutkan 50 dolar Amerika per barrel. Tapi pastinya momentum ini kita akan lihat. Akan seperti apa, apakah tetap akan ada direvisi di 50 dolar Amerika per barrel atau justru sebaliknya. Dan ini adalah kerajaan bisnis Qatar untuk kita lebih tahu lagi bahwa Qatar itu merupakan negara dengan pendapatan per kapita terbesar di dunia. Paling kaya di dunia sederhananya. Dan dia juga merupakan eksporter LNG terbesar. Dan jangan lupa mereka juga memiliki korporasi raksasa Qatar Airways. Kita lihat mereka punya Al Jazeera, kemudian Rosneft, ini perusahaan raksasa asal Rusia, kemudian Barclays, ini klub sepak bola dan juga VW. Artinya apa? Qatar tampaknya mulai mendekati hegemoni Arab Saudi sebagai bagian dari negara teluk. Dan hal tersebut menarik untuk kita lihat. Apakah nanti akan terus dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar atau akan ada sebuah renegosiasi antara negara-negara tersebut. Tapi yang pasti buat kita ketika harga minyak naik, naik nanti pasti akan BBM harganya akan naik. Dan juga listrik yang bahan bakarnya adalah dari minyak mentah dan juga gas tampaknya juga akan terdampak menjadi lebih mahal. Terima kasih.